Halo, walaupun saya. Ya, mudah-mudahan akan ada saat. Mudah-mudahan akan ada saat. Kita kan nggak ada masalah. Kita nggak ada bermasalah. Jadi, ya nggak ada masalah sama kita. Cuma sekarang, karena kita masih dalam tingkat berpercara, ya tidak tertutup kemungkinan kalau sudah melangkah kejenjangan yang lebih serius, itu mungkin akan ada waktu. Ya, istilahnya kan kalau mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada, misalnya tahu ada keseriusan, ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih, anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tuaku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Bukan belum ada waktunya, artinya saatnya untuk kejenjang yang lebih serius itu kan belum dibicarakan. Jadi, karena kita masih seperti jawaban dahulu-dahulu, anak kita masih mudah. Dan mereka berduapun belum juga lah sama-sama terniat untuk sampai ke sini. Mereka masih mencoba penyesuaian-penyesuaian dan mencari kesamaan-kesamaan. Tentu nggak terlalu jauh seperti itu, itu harus ditanyakan ke Fuji, ya. Itu ke Tori, ditanyakan, nggak ditanyakan ke saya. Ya namanya kalau saya, kalau memang akan menginjak kejenjang yang lebih serius, mau saya memang harus ada lah. Restu dari orang tua harapan saya seperti itu. Waduh, itu bukan ranahnya aku untuk bicara ya. Balik lagi, aku nggak mau menanggapi hal-hal yang di luar kapasitas aku. Jadi, mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan. Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih, Fuji Utami Jantorek Halilintar. Yang dikabarkan akan liburan bersama ke Pulau Dewata, Bali. Kabar Fuji dan Torik yang akan melewati momen tahun baru di Bali, sontak saja diikuti kabar lainnya. Jika liburan bersama tersebut akan mempertemukan dua keluarga antara gen Halilintar dan keluarga Haji Faisal. Namun, belum lama ini juga berembus kabar yang kurang sedap. Yaitu, jika gen Halilintar sampai kini belum memberikan restu kepada Fuji untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Torik Halilintar. Lantas, seperti apakah Haji Faisal menanggapi rencana Fuji dan Torik yang berlibur bersama di Bali? Dan seperti apa pula tanggapan Haji Faisal terkait isu gen Halilintar yang sampai kini belum memberikan restu? Saksikan selengkapnya! Hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers! Bersama Cumi Camp Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Pasangan kekasih Fuji dan Torik yang lengket. Seakan-akan, keduanya tidak terpisahkan satu sama lain meski hanya sebentar saja. Kemesraan yang dipamerkan pasangan muda itu membuat keduanya tidak luput dari perhatian banyak orang. Belum lama ini berembus kabar jika Fuji dan Torik berencana berlibur bersama di Bali. Keberangkatan keduanya ke Pulau Bali tidak hanya mereka berdua saja, melainkan bersama dengan para keluarga tercintanya. Isu yang beredar adalah Fuji dan Torik akan merayakan momen tahun baru secara bersama-sama dengan keluarganya. Lantas, seperti apakah Haji Faisal menanggapi kabar Fuji Utami dan kekasihnya Torik Halilintar yang akan liburan bersama ke Pulau Bali? Eh, mau ke Bali. Mau ke Bali bareng Fuji. Barang keluarga. Barang sama keluarga. Ada janjian uang. Akhir tahun kemana Buka Fuji, liburan akhir tahun? Hah? Ke Bali sama Bang Far juga. Sama keluarga nggak sih, Buka Fuji? Sama keluarga. Ya, mau ke Bali, itu si anak saya, si Fuji, mengajak-ngajak ke Bali juga. Kemarin sebenarnya apa, nggak begitu mau pergi. Cuma katanya, Papa udah disiapkan pilar di situ, katanya. Ya udah, makanya saya jadi ikut ke Bali. Nah, tadi juga ada Torik, Torik juga mau liburan ke Bali juga, Pak Ji? Ya, sepertinya. Tapi dengan keluarganya juga? Ya, yang jelas dengan kru-nya sudah pasti. Iya, kan memang mereka ikut. Oh, itu juga ikut? Ikut-ikut. Barang ya? Kalau beli tiket, omahnya nggak salah tanggal berapa? Marinya tanggal 29, 30 ya? Lupa saya deh. Omahnya kemarin udah beli tiket ya. Berarti memang untuk Raya Nari Tahun Baru? Iya. Berarti Tahun Baru juga disali ya? Iya. Iya. Kalau nggak salah, saya berbeda-beda jadwalnya. Karena saya sendiri nggak mau lama-lama. Nah, kemarin saya hanya minta, ya udah dua hari, ya udah tiga hari, ya dua hari, tiga hari lah. Bilang saya kemarin. Nah, saya mampu, omahnya, ya jangan dua hari lah, tiga malam lah, Pak, katanya. Ya, terserah deh, bilang saya. Soalnya saya, ya kembali lagi. Saya tinggal usaha saya itu. Saya nggak mau meninggalkan tempat usaha saya di Pasar Tanah Abang itu. Sayang. Kalau sampai di sananya tuh, kenapa? Apakah mereka sampai di sana ada kegiatan, ada acara lain, ada job lain? Saya nggak paham. Cuma yang jelas, sama-sama kembali, itu aja. Bertemu, ya pasti. Tapi apakah bertemu sebentar saja? Atau akan bertemu panjang waktu? Alam-alam, saya kan nggak juga terlalu banyak menanyakan apa kegiatan kalian di situ, tidak? Kabar Fuji dan Torik yang akan berlibur bersama ke Pulau Dewata, Bali, diikuti juga kabar lainnya yang kurang menyenangkan. Pasalnya, Gen Halilintar dikabarkan tidak turut hadir di Pulau Dewata untuk berlibur bersama. Sontak saja kabar tersebut menjadi perbincangan banyak orang. Isu lama pun kembali menyeruak. Gen Halilintar dikabarkan masih belum memberikan restu pada Fuji Utami untuk menjadi pendamping hidup Torik Halilintar. Kabar tidak sedap itu akhirnya sampai juga ke telinga Haji Faisal, yang tidak lain adalah ayah dari Fuji Utami. Lantas, seperti apakah Haji Faisal menanggapi ketidakhadiran keluarga Gen Halilintar di Pulau Dewata, Bali? Seperti apapunlah Haji Faisal menanggapi isu miring, prihal Gen Halilintar yang belum memberikan lampu hijau pada Torik untuk menjalin hubungan dengan Fuji. Alhamdulillah, saya tidak sejauh itu. Saya pergi ke Bali dan saya bersama anak-anak saya, terus kebetulan story pacaran sama anak saya, dia pergi ke Bali juga. Paling nanti kita mau di situ. Sindiran keras buat? Ya, mudah-mudahan akan ada saat. Mudah-mudahan akan ada saat. Kita kan tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Jadi dia tidak ada masalah sama kita. Cuma sekarang kan anak kita masih dalam tingkat berpacara. Ya, tidak tertutup kemungkinan kalau sudah melangkah kejenjang yang lebih serius, itu mungkin akan ada waktu untuk bertemu seperti itu. Bukan belum ada waktunya masalah. Artinya saatnya untuk kejenjang yang lebih serius itu kan belum dibicarakan. Jadi, karena kita masih seperti jawaban dahulu-dahulu, anak kita masih muda. Dan mereka berduapun belum juga lah sama-sama terniat untuk sampai ke situ. Mereka masih mencoba penyesuaian-penyesuaian dan mencari kesamaan-kesamaan baik. Ya, mungkin lebih ke ini aja sih, kalau apapun yang dijalani lebih fokus, lebih konsisten, terus lebih banyak mikirin masa depannya. Waduh, itu bukan ranahnya aku untuk bicara ya. Balik lagi, aku tidak mau menanggapi hal-hal yang di luar kapasitas aku. Jadi, mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan. Tentu tidak terlalu jauh seperti itu. Tentu harus ditanyakan ke Fuji ya. Atau ke Tori ditanyakan ke saya. Ya, namanya kalau saya kalau memang akan menginjak kajian-kajian yang lebih serius, mau saya memang harus ada lah. Restu dari orang tua, harapkan saya seperti itu. Ya, itu tentu aura sendirian. Ya, tapi bagi saya sih memang hubungan mereka sudah mencair lah ya. Mereka sudah seperti orang-orang yang bersaudara, apa-apa ya sih. Ya, yang terlalu si Aurel sama si Bu Tarik dan si Bersaudara. Nah, jadi si Aurel menganggap si Fuji seperti adiknya, ya memang wajar saja. Ya, tidak perlu hati-hati yang besar-besar. Gak tahu itu aku benar-benar gak bisa jawab. Aku udah cerita, aku udah cerita. Mama, I met a girl and everything. Aku udah ngomong ke mama sekali. Didukung, pokoknya jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, selagi masih positif, semuanya didoain. Semuanya didoain. Semua karena mama tuh pengennya mendoakan yang positif. Berbagai kabar tersedap yang memojokkan hubungan Fuji dan Torik sepertinya tidak membuat keduanya goyah. Sebaliknya, hubungan asmara Fuji dan adik Atta Halilintar itu kian mesra dan tidak terbendung. Itu dibuktikan dengan langkah Torik yang terus berusaha menjalin hubungan dengan keluarga Haji Faisal. Tidak ayal, Haji Faisal pun memuji Torik yang menurutnya pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Maka, seperti inilah respon Haji Faisal saat disinggung kedekatan Torik dengan keluarga Fuji Utami. Bagi saya sih, itu bukanlah sesuatu yang merisaukan bagi saya. Kenapa? Ya, karena mereka belumlah menginjak kejenjang yang lebih serius. Setorik sendiri kalau menurut saya. Kan belum menyampaikan juga kepada orang tuanya secara, apa ya, secara lugas lah menurut saya. Artinya, saya mau begini-begini sama saya. Kan tidak ada. Belum. Jadi, ya mungkin orang tuanya Torik menganggap, ya kalian berpacarannya, ya pacaran saja. Kalian ngapain diribatkan dengan orang tua? Mungkin seperti itu, kalau menurut saya sih. Cuma karena saya masuk ke situ, karena Toriknya sering datang ke sini. Sering datang ke rumah, makanya saya ikut. Sebenarnya kalau tidak datang dari rumah, ya saya hanya akan, ya kalian pacarannya, ya jaga saja pacaran kalian, jangan terlalu lebih. Mungkin saya akan berbicara seperti itu juga. Tetapi karena dia sudah datang ke sini, bahkan sudah memasuki keluarga saya dan sudah bergaul, sudah memperkenalkan diri. Ya, tentu saya sambut dengan secara baik dan saya terima, kan begitu, kan. Nah, Fuji karena belum pernah ketemu, ya tentu tidak mungkinlah berbicara seperti itu, gitu. Mungkin suatu saat akan menyampaikan hal itu, menurut saya sih. Kalau harapan saya kepada anak-anak saya, ya saya pulangkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang sudah saatnya, ya saya sih paling hanya menyampaikan saran dan pendapat. Kalau memang terbaik buat Tuhan ke situ, ya saya akan ikut. Namun bagaimana kita lihat perkembangan. Cuma harapan saya, mudah-mudahan anak-anak saya di tahun 2023 ini semakin maju dan semakin sukses dan semakin banyaklah kreasi-kreasi. Dan pokoknya mereka maju terus, itu harapan saya sih. Harus lebih dimatangkan semuanya, siapa sih? Om Faisal aku belum ini. Siapa? Belum ngobrol banyak. Ya istilahnya kan kalau mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin, niatnya. Kalau mereka ada, misalnya tahu Rik ada keseriusan, ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orangtuaku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Menurut aku terserah yang ngomong mau apa, tapi yang pokoknya aku akan tetap menjalankan hubungan aku. Apapun itu ya hubungan, hidup aku akan terus menjalankan sesuka aku gitu. Selagi masih dan positif, aku tetap berpegang teguh dengan pendirian aku dan keputusan aku. Nah selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat, cari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Sub indo by broth3rmax